Yaho, minasan, welcome back again with Mr.K disini Baru aja Mr.K pengen istirahat dulu sebentar ya Eh, kalian malah spam komen pengen dibahas tentang teori Joyoboyo Yowes lah, Mr.K coba bahas teori Joyboy yang diambil dari referensi Joyoboyo ini di konten 3N Dimana di konten ini Mr.K bebas ngobrol ngalor ngidul kemana-mana sakarap kurek So, tanpa banyak basi-basi lagi, monggo enjoy 3N ngebahas tentang teori Raja Joyoboyo Let's go! Ya, bersamaan dengan munculnya chapter 1043 Salah satu teori yang udah ada cukup lama Ikut keangkat kembali setelah Ohara ikut ngebahas teori itu Hmm, Mr.K sendiri sebenarnya bukan gak mau masukin pembahasan ini ke konten react chapter 1043 Tapi kalian sendiri tau kan, di konten itu udah cukup banyak banget hal yang dibahas secara bersamaan Makanya, kalau ada yang gak dibahas ya murni cuma gara-gara takut durasinya kepanjangan banget Kalian enak Mr.K ermo Nantinya Mr.K sendiri bakalan kerepotan buat ngedit tuh konten Intinya itu Jadi buat beberapa hal yang belum masuk ke konten react itu ya, tenang aja Mr.K bakalan coba bahas di konten 3M Tapi ingat ya, kalau Mr.K ingat Udah itu aja, kalau Mr.K ingat Nah, balik lagi Saking besarnya hype di kalangan fans One Piece di seluruh dunia Setelah Zulisa mengungkit tentang kemunculan The Next Joy Boy Salah satu teori yang sempet rame pada masanya juga ikut terangkat kembali Ya, teori tentang Joy Boy yang diambil dari referensi Raja Kediri, Raja Joyoboyo Kembali rame banget diperbincangkan di mana-mana But buat yang belum tau ya Sebenarnya, teori ini tuh udah ada sejak lama banget Mungkin kalau saya ingat Mr.K ya Di sekitaran tahun 2014 atau 2015an lah Soalnya pada tahun segituan Baik di forum seperti Kaskus atau Reddit Udah ada orang yang pernah nyampein terlebih dahulu Lalu kalau kita ambil dari buku teori One Piece buatannya Roku Shiki Master Di sana beliau juga memasukkan teori Sang Raja ke buku buatannya tersebut Tapi, orang yang pertama kali menulisnya bukanlah beliau Karena Roku Shiki Master sendiri bilang Kalau ada seseorang di situs Kaskus dengan ID Bonnie SHP11ST Lah yang pertama kali mengeluarkan pendapat itu Roku Shiki Master juga udah meminta izin terlebih dahulu Kepada pembuat teori itu untuk memasukkan teorinya ke dalam buku yang dia buat Makanya, teori Joyoboy yang diambil dari Raja Joyoboyo itu ya Bisa dibilang teori lama baik bagi fans di dalam negeri ataupun luar negeri Hmm, mungkin disini kalian bingung kenapa tiba-tiba teori seperti ini bisa tiba-tiba muncul saat itu Guys, alasannya tentu gak jauh dari Oda Sensei yang suka mengambil referensi dari orang-orang di dunia nyata Sebut aja contoh nama para Kapten Bajak Laut di One Piece Yang namanya diambil langsung dari nama Bajak Laut di dunia nyata Kayak misalnya Edward Newgate dan Marshall D. Teach yang diambil dari nama Edward Teach Atau nama Bilami yang juga diambil langsung dari Bajak Laut bernama Samuel Bilami Ya, dari kebiasaan Oda Sensei itulah kemungkinan teori ini muncul Karena pasti ada seseorang yang bertanya Gimana kalau seseorang yang diketahui sebagai Joyoboy yang merupakan Raja dari kerajaan kuno di One Piece Ternyata nama itu diambil dari referensi seorang Raja juga Eee, simpelnya Kalau nama Bajak Laut diambil dari nama Bajak Laut pada dunia asli Berarti mungkin aja nama Raja di dunia One Piece diambil dari nama Raja di dunia nyata Well, yang menarik meski terdengar seperti sebuah cocok logi belaka Tapi teori Joyoboy yang terinspirasi dari Raja Kediri Raja Jayoboyo Bukan muncul tanpa sebuah alasan Melainkan ada landasan opini nya Mohon dengarkan dan simak ya Pertama, keduanya baik Joyoboy dan Raja Jayoboyo punya masa keemasan yang sama Eee, buat yang bingung Kerajaan Kediri atau Panjalu yang berada di Jawa Timur Diperkirakan berdiri di sekitaran tahun 1042 sampai 1222 Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya di sekitar tahun 1130 sampai 1160-an Di bawah kepemimpinan Raja Jayoboyo Menariknya jika kita hubungkan dengan kemunculan serial One Piece di akhir 1990-an atau di awal 2000-an Maka kita tahu kalau jarak yang tercipta adalah sekitar 800-an tahun Sebuah angka yang sama seperti masa keemasan yang dimiliki oleh kerajaan kuno Dimana kita tahu itu terjadi di sekitaran 800 tahun lalu Ya mungkin hal ini cuma kebetulan saja kan Tapi bukti lain yang ditemukan sama orang-orang yang percaya teori ini mungkin bakalan lebih mengejutkan bagi kalian Soalnya kerajaan Kediri sendiri terkenal sama yang namanya ketepatan dalam meramal sesuatu Hal ini dikarenakan Raja Jayoboyo sangat mahir dalam hal tersebut Dan salah satu ramalan yang cukup terkenalnya tuh Raja Jayoboyo pernah bilang kalau nantinya kerajaan Kediri akan jatuh Dan era penjajahan nantinya akan dimulai Sebelum nantinya kemerdekaan akan datang Dan Sang Raja Jayoboyo juga pernah memprediksi kalau nantinya akan datang seseorang yang akan menepati janjinya di masa depan Hmm gimana ngerasa cukup gak asing kan sama cerita yang mister kebacain tadi Soalnya apa yang kalian denger itu sangat mirip dengan cerita di serial One Piece Dimana kerajaan Kediri bener-bener jatuh dan perbutakan pun terjadi dimana-mana Namun seperti yang ada di lagu Bingsake Kalau fajar akan tiba selama kita tidak menyerah Apalagi ini juga mengingatkan kita sama janji yang dimiliki oleh Joy Boy ke pulau manusia ikan Yang sampai sekarang kita ketahui kalau janji itu belum tercapai Namun tenang aja akan datang seseorang yang bakal menepati janji Joy Boy Siapa lagi kalau bukan Or Bakasenjo Terus yang tambah menarik katanya juga Raja Joy Boy menuliskan semua ramalannya itu Dalam sebuah kitab yang kalau gak salah dinamai Kitab Musasar Yang mana bentuk dari kitab ini berisi ramalan-ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa depan Well hal yang tentu langsung membuat kita terima sama Batu Poneglip Dimana disana seperti tertulis ramalan apa yang telah terjadi di seluruh dunia One Piece Yang mana secara gak langsung baik Kitab Musasar Buatan Raja Joy Boy atau Batu Poneglip yang Joy Boy suruh buatin gak kelan Kozuki Keduanya tuh sama-sama dijadikan pedoman oleh orang-orang di masa yang akan mendatang Dan berharap semua orang bisa bersiap dengan apa yang akan terjadi ke depannya Dan terakhir Kerajaan Kediri terkenal meninggalkan beberapa prasasti Yang bercerita tentang suatu perang besar antara klan Pandawa dan Kurawa Di sisi Pandawa terdiri hanya dari 5 orang bersaudara Sedangkan dari pihak Kurawa ada sekitar 100 orang Hal itu berarti ya setiap 1 orang harus enggaknya bisa solo lawan 20 orang Dan ini merupakan penjabaran angka yang kembali gak asing Karena kerajaan kuno di One Piece aja ya melakukan hal yang sama Dimana mereka harus mengalahkan 20 kerajaan aliansi yang kita ketahui sebagai pemerintahan dunia di One Piece saat ini Ya terlepas dari benar atau enggaknya teori ini Uda Sensei sendiri emang punya referensi bacaan yang cukup banyak Makanya referensi pembuatan suatu karakter atau tempat Pastinya bisa berasal dari sumber manapun Lalu jangan lupa juga Kalau kita bisa mencampurkan 2 referensi yang berbeda Sehingga bisa menciptakan suatu karakter baru Makanya untuk referensi Joy Boy yang digunakan oleh Uda Sensei saat ini ya Masih harus kita tunggu aja bakalan kayak gimana penjelasannya Yang penting jadikan hal ini sebagai pembelajaran Kalau sejarah benar-benar penting Anyway jangan lupa juga Kalau di konten react One Piece chapter 1043 Mr. K juga udah ngebahas salah satu kemungkinan referensi Joy Boy lainnya Maka semakin menarik aja Pertanyaan dari mana sebenarnya Uda Sensei mengambil referensi untuk salah satu orang paling penting ini Yang telah meninggalkan sebuah harta untuk Raja Bajak Laut di masa depan Damn ngeluh juga sih Raku ngerasaan yang si Rali kira Goro-goro One Piece 1043 Konten Gundul dan Kang Aret Tak Endo-Endo Sorry yore Oke pokoknya gitu aja buat konten 3N tentang pembahasan teori Joy Boyonya So see you again next time Adios di Karambelo Stay safe everyone Salam Hanimedia Sub indo by broth3rmax